Duh 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 Des des Yo, what's up guys, welcome back to the best nilai youtube channel Sama gue Maven, dan Ada apa nih? Yes, jadi disamping kita sekarang Gue kenapa sih suka banget ya, nanya sendiri, jawab sendiri Ini adalah sebuah Karaoke box, karaoke juke box Lebih tepatnya ya, ada merknya ini KJB Ini adalah New Generation Karaoke player Kalau kalian bisa lihat ya boxnya ini tuh kayak tv box, tapi isinya adalah software untuk karaoke dan ini sebenernya kemarin gue tuh ditanyain sama temen-temen di instagram ada gak sih teknologi sekarang yang bisa bikin karaoke jadi lebih mudah dan kayaknya ini nih bisa jadi jawaban daripada pertanyaan tersebut karena bisa dibilang ya ini jadi lebih simple lagi plus ditambah dia juga ada yang ngejual juga guys satu set lagi nih kayak mic sama speaker buat kalian pairing ke si KJB ini jadi kurang lebih satu set juga sama ada beberapa juga set-set lainnya sih yang mereka jual di Tokopedia Official Store nya dan makanya kita akan langsung cobain aja jadi tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya let's go oke so guys first of all kita lihat dulu ini dia untuk si kotak boxnya nah di bagian belakang kalian bisa lihat ini ada beberapa isi-isi dari boxnya pertama dia itu menggunakan ada mic input dan bisa dikontrol menggunakan mouse dan juga smartphone katanya dapat mouse dalam pake penjualannya dan di bagian bawah ada format-format USB 2.0, 4K video kodec, H264, H265, HDMI dan juga ada smart color gak tau nih smart colornya apa ada nomor untuk izin-izin perizinannya apa sih biasa nih kalau dibilang di headset bluetooth bukan TKDN apa ya postel jadi yes ini resmi ya legal di Indonesia dan di bagian depan ada tertulis nih disini sudah termasuk nyanyi sepuasnya selama 10 bulan jadi karena bisa nyanyi 10 bulan non-stop harganya untuk boxnya aja ya ini ya di 1,75 juta rupiah jadi sekitar segitu dan kalau kalian lebih dari 10 bulan itu ada biaya langganannya lagi nanti kita akan cek juga di dalam si KJB boxnya ini oke nah sip ketika dibuka ada kartu garansi langsung ya ini garansi sampai Januari 2023 berarti garansinya sekitar 1 tahun kemudian ada si ini dia boxnya jadi boxnya ini tuh kayak tv box pada umumnya gitu guys bentuknya simpel banget oke nanti kita coba cek kemudian di bagian dalam itu ada oke kita dapet sebuah mouse wireless jadi mouse nya ini gak pake kabel tapi dicolokin aja kayaknya pake pake USB ke headphone ya dan dia juga pake 2 buah baterai ini baterai A3 kayaknya sih ya A3 atau A2 lah kurang lebih kayak gitu dia ada 2 buah USB kita colokin satu oke nah kemudian ada beberapa kabel-kabel nih pertama ada kabel HDMI yang mana dipake buat colok ke TV kalian yes kemudian ada kabel nah ini yang cukup unik nih ada beberapa kabel-kabel pertama ini ada kabel multi input output kali ya jadi ini dipake untuk dicolok ke speaker mungkin atau jadi ini audio output daripada si TV box atau si karaoke box nya kemudian ada ini dia nah ini USB ke quarter inch 1,4 inch yang mana ini nanti dipake untuk mic kayaknya jadi kalian untuk nyanyi mic nya masukin kesini dan terakhir ada adapter adapter nya ini 2 volt eh 2 volt 5 volt 2 ampere jadi sekitar 10 watt ya kayak standar charger hp aja jadi watt nya kecil banget guys bisa dibilang untuk mengoperasikan si karaoke jukebox ini dan terakhir bagian yang paling bawah ada pengoperasian manual nya nah sekarang gue akan coba aja dulu pasang si KJB ini ke TV ya sambil abis itu kita akan coba unboxing yang si kotak speaker dan si mikrofon nya ini tapi sebelumnya kita lihat sebentar ini dia ya karaoke box jukebox nya bagian belakang ada beberapa port ada port LAN HDMI ada port optical dan juga ada port apa nih AV audio video mungkin untuk tadi sama adapter nya dan juga ada switch on off oke gitu doang samping ada 2 USB yang mana ini tadi 1 udah gue colokin buat si mouse nya depan ada power net network sama RC gak tau RC apa remote control oh mungkin kalo kalian remote ada receiver nya juga dan terakhir ada sebuah memory card slot mungkin bisa dipake kalo kalian ada data-data karaoke gitu oke itu tadi jadi kita pasang dulu aja sekarang bryo dan bryo bryo selamat menikmati oke, cik-cik 1, 2, 3, keasikan karaoke gue lupa harus review nih guys so, yes, ini dia jadi, setelah kurang lebih berapa nih, 2-3 minggu gue nyobain karaoke box STB, ini dia review gue buat KJB karaoke jukebox ini, pertama, langsung aja kita mulai dari segi penggunaan, ini tuh buat gue sebenernya, simple banget guys, bisa dibilang persis kayak, ya kalian lagi di tempat karaoke aja, plus kemarin gue lupa share ini yang speaker gue gak jadi share unboxingnya, karena gue langsung cobain langsung pake, dan ternyata gampang banget ini set portable, namanya itu Karol ya, karaoke speaker portable harganya sekitar 825 ribu dan, dari segi penggunaan super ini cukup oke loh, karena ini tinggal plug and play aja, dari speaker ke set top boxnya, itu menggunakan kabel yang dicolokin tadi, kalau kalian lihat sebelumnya ya, ada shotnya dan, setelah itu, kalian bisa convert ke kabel 3,5 mm dicolokin ke speaker, jadi kemungkinan kalau kalian mau colokin ini ke karaoke sistem kalian ada di rumah, itu juga bisa menggunakan port tersebut, dan untuk kualitas suaranya sendiri, buat karaoke yang di rumah sih, sama keluarga, menurut gue ini udah cukup banget loh, gue kemarin di ruangan keluarga yang lumayan, ukurannya lumayan gede itu suaranya masih enak, walaupun pastinya nggak akan sekencang speaker set yang ada di tempat karaoke gitu ya cuma, ya di sisi lain juga pastinya, karena udah oke dan suaranya nggak gitu kencang, menurut gue udah buat gue cukup, dan di sisi lain juga nggak akan mengganggu tetangga kalian, gitu mungkin yang perlu kalian consider adalah mikrofonnya nih, karena mic-nya cuma dapat satu aja, dan gue kemarin jadinya mesti giwiran gitu, sebenarnya bisa nama mic satu lagi, ada port gitu di bagian atasnya tapi kalian mesti pakai yang kabel, jadi nggak bisa pakai yang wireless, nah speaker ini juga ada fitur drop proofnya, jadi kalau kayaknya kejatuhan gitu guys itu tenang aja, nggak masalah gue udah kemarin sempet kejatuhan gue nggak sempet rekam, tapi gue ada demo-nya juga ini kalian bisa lihat dan itu tetap aman-aman aja nah satu yang gue kurang suka adalah lampu ini guys, di bagian depan speaker-nya yang nggak bisa dimatih, jadi kalian harus liatin terus nih, lampu RGB, joget-joget kayak diangkot oke, sekarang kita ngomongin ke bagian KJB, ke bagian set-top box-nya user interface-nya, as you guys can see ini simple banget, kalian bisa lihat di bagian kanan sini ada title, ada rekomendasi top-top songs, ada pilihan artis, kategori, gitu-gitu dan selama gue pakai sih, bisa dibilang ini user friendly tapi memang koleksi lagunya ya dari 100% lagu yang gue pengen nyanyi itu ada sekitar 80-an persen lah dan dari segi resolusi juga ini cuma 720p aja dan ya bisa dilihat sih cukup oke sih masih sebenarnya kualitasnya walaupun cuma 720p nih di TV 4K masih kelihatan enak nah untuk mengontrol si set-top box ini sebenarnya kalian bisa punya beberapa alternatif kalian dapat mouse bawaan yang pertama ini guys tapi karena gue juga punya mouse dan trackpad logitek ini gue coba pakai dan ternyata trackpad-nya bisa cuma keyboard-nya di beberapa situasi ketika gue kayak mau searching lagu itu nggak bisa nah untuk kontrol ya ternyata lebih simple itu kalian pakai si fitur mobile ini guys sebenarnya kalian tinggal ngeklik aja dan dia muncul si QR code-nya scan pakai smartphone kalian dan dia akan langsung masuk ke web interface-nya nah dari website itu kalian bisa save dan masukin ke home screen kalian jadi ketika kalian pengen ngatur-ngatur nih kalian bisa cari lagu kalian bisa cari musik settingan-settingan semua langsung bisa dari smartphone aja jadi kalau kalian mau ganti lagu itu bisa set dari smartphone aja dan video klip dari karaoke-nya ini kalian bisa bikin kayak fullscreen begini oke sekarang ngomongin karaoke-nya sendiri semuanya ini dia menggunakan sistem streaming guys alias online jadi membutuhkan internet jadi pastinya langsung banyak yang nanya dong gimana kalau internetnya nggak ada tenang aja guys kalian juga bisa save bisa download lagunya dengan cara kalian favoritin lagu yang kalian suka misalnya kalian pakai hotspot dari HP nih itu bisa di-download total sampai 100 lagu dan setelah kalian download sendiri itu kalian bisa nyanyiin 50 lagu secara offline tapi kalau kalian pengen nyanyi lagi sisanya itu kalian mesti mati hidupin lagi biar bisa nyanyi 50 kali lagi secara offline tapi again ini better kalau kalian pakainya secara online aja oke lanjut sekarang kita cekin ke bagian biaya nih ya daripada si KJB ini nah buat beli si KJB box atau boxnya tadi seperti gue share di awal ini harganya 1,75 juta rupiah dan itu kalian udah dapet 10 bulan subscription 10 bulan langganan ya nah setelah itu guys ada beberapa pilihan lagi untuk subscription mulai dari harga 30 ribuan sampai 80 ribuan untuk per bulannya dan kalau kalian pengen bayar per tahun itu nambah ada sekitar 825 ribu rupiah untuk nyanyi sepuasnya dan untuk pembayarannya juga bisa banyak banget kalian bisa pakai GoPay, OVO dan lain-lainnya pembayaran digital kayak gitu nah di bagian kiri atasnya ini kalian juga bisa lihat ya kalau kita keluar ada tulisan durasi 271 hari, 23 jam, dan lain-lain itu ya kayak kalian di tempat karaoke beneran gitu ini adalah simple atau sisa hari dari yang kalian bisa pakai jadi ya intinya tinggal connect wifi aja bisa langsung karaokean di rumah dan ya karena alatnya kecil mungkin kalian juga bisa bawa-bawa ini kemana-mana kayak gue kemarin bawa ke tempat keluarga bisa nyanyi karaokean bareng keluarga besar tentu lagunya sendiri juga akan di update setiap bulannya dan kalau kalian pengen request lagu itu tuh ada nomor hotline whatsapp dari si karaokejukworks juga yang nanti kalian bisa cek buat kalian taruh aja di bawah oke so, yes itu tadi guys untuk unboxing dan review dari KGB ini so far I think it's pretty good ya menawarkan value yang oke dan simplicity banget cuma memang masih banyak yang bisa di improve lagi kayak lagu-lagunya masih banyak yang mesti diadain dan kalian juga bisa request tadi pastinya dari segi interface dan resolusi juga cukup standar 720p aja tapi yang masih mencukupi speakernya juga nih kalian bisa bisa kalian maksimalin lagi dengan kalian pake sistem kalian mungkin dan kalau dari gua sih ya paling gua kurang suka lampunya doang sisanya udah oke banget gua highly recommend kalau yang kalian pengen karaokean di rumah karena saat ini kan ya kasus lagi naik lagi dan kurang bijak rasanya kalau kita keluar rumah untuk entertainment kayak gini mending di rumah aja sama keluarga bisa karaokean bareng oke segitu aja guys thank you semua yang udah nonton semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka videonya seperti biasa ada klik like dan kalau kalian ada pertanyaan atau kalau kalian ada pendapat tulis aja langsung di kolom comment section di bawah dan itu aja guys nama gua Malfin stay safe, stay healthy jangan lupa subscribe ke best internet youtube channel buat gadget aneh-aneh kayak gini lagi nama tau ada yang lucu-lucu lagi dan kita ketemu lagi di video selanjutnya nama gua Malfin dan ciao y ponen avisa lanjutnya nama gua Malfin nama gua Malfin nama gua Malfin nama gua Malfin